Beralih ke fakta lainnya, Good People. Komisi Yudisial terima laporan pelanggaran etik Majelis Hakim Pengendelian Negeri Jakarta Pusat dan sejumlah kejanggalan dalam putusan terkait gugatan perkara Partai Prima. Sementara, Partai Prima berikan klarifikasi. Anggapan sejumlah pihak yang menilai Partai Prima mengugat sengketa pemilu sehingga berujung putusan PNJAKPUS menunda pemilu dibantah. Partai Prima mengaku mengugat putusan KPU yang tak meloloskan mereka ke pemilu 2024. Putusan Majelis Hakim PNJAKPUS mengabulkan gugatan Partai Prima mendapat protes sejumlah kalangan. Pelapor bergiliran mendatangi Komisi Yudisial Jalan Kramat Raya Jakarta Pusat Senin Siang. Sejumlah kejanggalan dilaporkan. Di antaranya, penggugat dinyatakan Partai Politik namun yang terdaftar atas nama perseorangan. Tidak usah juga, enggak usah pengacara, enggak usah sejarah hukum, ataupun enggak usah ahli hukum bisa menilai apakah nama pribadi itu merupakan Partai Politik. Coba, tahu jawab. Tidak. Tidak. Nah, kenapa yakin menyatakan mereka ini Partai Politik sedangkan yang mengugat itu adalah nama pribadi perseorangan ini? Ini yang ditercatat nih. Mohon maaf nih, Agus Priyono dan Domingus Oktaviano Setobu. Dua laporan yang masuk ke Komisi Yudisial menyoroti objek sengketa yang disidangkan Majelis Hakim PN Jakarta Pusat merupakan produk lembaga negara, sehingga harus melalui pengadilan tata usaha negara dan telah melanggar peraturan makamah agung. Rifki Rizki Ancyori melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!